Anggota Polisi Sebanyak 2015 orang, anggota polisi dari seluruh Indonesia, terpilih menjalani pendidikan Sekolah Inspektur Kepolisian di 6 pusat pendidikan dan pelatihan di KELAT Polri. Upacara pembukaan yang langsung dibuka oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalem di KELAT Polri Komjen Polisi Riko Amelza Daniel ini dilangsungkan di Sekolah Pembentukan Perwira Setukwa Polri di Sukabumi. 2015 polisi ini akan mengemban pendidikan untuk menjadi perwira pertama Polri selama 6 bulan ke depan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Sekolah polisi ini pun menggunakan metode virtual dan tetap muka. Jumlah perwira kepolisian di Indonesia Timur dinilai jumlahnya sangat minim. Pada tahun pendidikan 2021 ini, Stuk Palem di KELAT Polri memprioritaskan anggota kepolisian dari Indonesia Timur lebih banyak sebanyak 397 orang yang akan dididik menjadi perwira pertama kepolisian. Kalem di KELAT Polri pun mengungkapkan bahwa jumlah anggota polisi di Indonesia masih jauh dari kata ideal karena jumlahnya yang masih minim. Selayah Timur atau sudah mencukupi? Merata ya semuanya. Sudah merata sekarang. Untuk Indonesia Timur, sekarang kita memberikan prioritas semuanya Pak. Untuk Papua saja menjelaskan indahnya 397. Sendiri untuk Papua Barat dan Papua. Ini kita akan menengkapi untuk sebuah anggota. Sedangkan dari polda-polda lain paling banyak sekitar 40-an. Tertinggi 40-an ya. Ada yang 50. Masih kita 50-an. Nah ini kita buat ya lebih banyak. Karena kebutuhan di sana sangat banyak. Dari 2015 siswa polisi, 1.819 orang polisi laki-laki dan polisi wanita sebanyak 196 orang. 6 bulan ke depan, para siswa ini akan mendapatkan 39 mata pelajaran yang di KELAT Polri dengan 1.200 jam pelajaran.